Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pecinta, channel Suyanto dan Aidi dimanapun Anda berada Kita berjumpa lagi di channel Berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan Dan yang paling penting channel keren Belajar sepanjang hayat Pada episode kali ini Saya akan menyampaikan sebuah training khusus bagi Anda semua Training yang tidak ada duanya Training yang mungkin Anda belum pernah mendapatkan Training spesial belajar bahasa Inggris Menggunakan metode formula 33 Untuk membantu kita semua dalam mempelajari metode ini Maka saya akan menyampaikannya Melalui PowerPoint Presentation Dengan ditampilkan berbagai macam slide Agar kita bisa dengan mudah memahami Bagaimana metode pembelajaran bahasa Inggris ini Bisa kita pahami Secara khusus Apa yang akan saya sampaikan Dalam training ini Sudah ada Di dalam sebuah buku yang sudah saya tulis Yang berjudul Formula 33 Memahami dasar kalimat bahasa Inggris Anda bisa melihatnya buku tersebut di bawah Gambar di bawah ini Baik Untuk siapa training ini diperuntukkan? Yang pertama Bagi mereka yang mungkin sama sekali belum pernah belajar bahasa Inggris Sangat tepat untuk mengikuti training ini Atau Bagi siapa saja Bapak Ibu Saudara-saudara Adik-adik Sahabat Pencinta Channel Suyanto.id Dimanapun Anda berada Yang mungkin berkali-kali Atau puluhan kali Belajar bahasa Inggris Tetapi tidak pernah Paham Atau tidak pernah mendapatkan Wawasan Yang Memberdayakan Yang Yang berinspirasi Yang memudahkan Yang mencerahkan Dalam mempelajari Bahasa Inggris Oleh karena itulah Baka Saudara Tepat Untuk mempelajari Metode Pembelajaran Bahasa Inggris ini Bagaimana jika Bapak Ibu Saudara-saudara Atau adik-adik sekalian Sudah paham Atau sudah mahir Dengan bahasa Inggris Maka Trending ini juga Tepat untuk Anda sekalian Karena Akan menjadi Sebuah insersi Atau rechar Atau Sebuah Penyegaran Represment Penyegaran Wawasan Tentang Pendekatan Alternatif Dalam Belajaran Bahasa Inggris Dan oleh karenanya Boleh jadi Trending ini Akan membuka Peluang Bagi siapa saja Pencinta Channel Suyanto.id Untuk melakukan Pengembangan Pembelajaran Bahasa Inggris Dengan Metode Formula Tiga-tiga Singkat Kata Siapa saja Yang Tertarik Yang Punya Keinginan Untuk Mengembangkan Wawasan Metode Pembelajaran Bahasa Inggris Bahkan Trending ini Sangat Cocok Untuk Anda Semua Sebelum Saya lanjutkan Saya akan Menyampaikan Sebuah Disclaimer Menurut saya Ini penting Karena Menghindari Terjadinya Semacam Kesalahpahaman Atau Menghindari Klaim-klaim Sepihak Dari Mereka Yang Akan Menggunakan Metode Ini Metode Pembelajaran Bahasa Inggris Dengan Menggunakan Metode Formula Tiga-tiga Ini Dirancang oleh Profesor Dr. Gunawan MPD Seorang Pensyudat Dosen Di Universitas Negeri Yogyakarta Dialah Belialah Yang Menemukan Yang Mendesain Metode Ini Sehingga Dilarang Keras Menyebar Luaskan Metode Ini Kepada Siapa Saja Kecuali Dengan Menyebutkan Bahwa Metode Ini Diciptakan Ditemukan Dirancang Didesain Oleh Profesor Dr. Gunawan MPD Nah Saya akan Bercerita dulu Mengapa Saya Berkenalan Dengan Metode Ini Jadi Ketika Saya Kuliah Di Universitas Negeri Jawa Jakarta Waktu itu Masih Bernama IKIP Negeri Yogyakarta Saya Masih Membawa Keresahan Ketika Saya Masih Sekolah Di SMB Dan SMA Karena Tidak Mudah Untuk Menghapalkan 16 Tensis Yang Diajarkan Di Sekolah Bahkan Ketika Kuliah Di Awal-awal Tahun Saya Juga Masih Belum Bisa Menemukan Secara Pasti Bagaimana Cara Membedakan Antara Satu Tensis Dengan Tensis Yang Lain Karena Menurut Saya Sangat Tidak Sangat Susah Dan Saling Tumpang Tidih Serta Tidak Tidak Konsisten Kapan Kita Menggunakan Ini Kapan Kita Menggunakan Itu Sehingga Saya Masih Bertanya-tanya Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Mahami Tensis Ini Dengan Baik Bisa Menjampaikan Pada Orang Juga Dengan Baik Sifatnya Sifatnya Sangat Mendasar Tetapi Ingat Meskipun Mendasar Sangat Sistematis Sehingga Para pencinta Channel Belajar sepanjang Hayat Suyanto Bisa Memahami Alur Dan Logika Model Pembelajaran Berbasis Formula 33 Ini Ingat Alur Dan Logika Ini Yang Penting Dalam Mempelajari Bahasa Inggris Dengan Metode Formula 33 Ini Karena Alurnya Akan Dibuat Dirancang Sedemikian Rupa Sehingga Kita Semua Bisa Memahami Bagaimana Logika Bagaimana Alur Pemahaman Untuk Menggunakan Metode Ini Oleh Karena Itulah Makapanda Bateri Yang Pertama Ini Akan Kita Bahas Dulu Tentang Konsep Pragmatik Bahasa Sebagaimana Kita Ketahui Bagi Sebagian Besar Orang Bahwa Belajar Bahasa Inggris Itu Masih Dirasakan Sulit Kesulitannya Bisa Baca-baca Tadi Sebagaimana Yang saya Rasakan Yang saya Alami Saya Sangat Kesulitan Membedakan Antara Satu Tensis Dengan Tensis Yang lain Atau Ada Juga Yang Sulit Karena Masa Inggris Itu Sangat Tidak Konsisten Kadang Dia Pakai Ede Kadang Tidak Kapan Dia Menggunakan Pasten Kapan Menggunakan Susah Bagi Sebagian Orang Ada Ada juga Yang Susah Karena Mungkin Antara Kata Dan Pengucapan Berbeda Jadi Masing-masing Orang Mengalami Kesulitan Yang Berbeda Dan Oleh karena Itulah Maka Seringkali Orang Bagaimana Bagaimana Cara Belajar Bahasa Inggris Yang Mudah Dan Jepat Jadi Garis Bawahnya Adalah Mudah Dan Jepat Ini Adalah Pertanyaan Yang Selalu Sering Saya Terima Dari Entah Itu Orang Entah Itu Saudara Bahkan Mungkin Bahasiswa Saya Bagaimana Belajar Bahasa Inggris Yang Mudah Dan Jepat Jika Mudah Dan Jepat Itu Diartikan Sebagai Sesuatu Yang Sipat Yang Instan Maka Saya Jawab Tidak Ada Hakul Yakin Saya Mengatakan Tidak Ada Kalau Mudah Dan Jepat Itu Dimaksudkan Dengan Instan Meskipun Banyak Juga Orang Yang Di Luar Sada Membuat Program Bisa Menguasai Bahasa Inggris Dalam Waktu 30 Menit Atau Bisa Menguasai Bahasa Inggris Sesepat Gila Kalau Saya Tidak Percaya Karena Bagi Saya Belajar Bahasa Inggris Itu Prinsip Anda C2 DV C2 DP Constantly Belajar Bahasa Inggris Harus Constance Harus Tetap Semangat Sampai Bisa Dan Consistent Tidak Berhenti Kalau Sekali Anda Berhenti Maka Itu Tandanya Anda Tidak Akan Bisa Bahasa Inggris Jadi Jangan Berhenti Konsisten Terus Menerus Kemudian Harus Rajin Dilijen Harus Dengan Rajin Tiap Hari Mengulang Menghapal Belajar Kuasa Kata Semua Harus Dilakukan Dengan Secara Gentinyu Dengan Rajin Dan Juga Dengan Fasional Sabar Menurut saya Hujinya Ada Di Empat Ini Kalau Kita Tidak Sabar Ingin Cepat Instan Maka Saya Tidak Yakin Karena Itulah Maka Menurut Saya Persi Belajar Bahasa Inggris Harus Sidua Depi Consently Consistently Dilijently Empat Nah Jika Ini Jika Cepat Itu Maknanya Cara Atau Metode Maka Ada Maka Ada Cara Cepat Memahami Metode Belajar Apa Itu Formula Tiga Tiga Ini Formula Tiga Tiga Ini Menawarkan Cara Cepat Memahami Metode Bagaimana Belajar Bahasa Inggris Yang Betul Secara Logika Dengan Pemahaman Yang Betul Maka Kita Akan Memahami Belajar Bahasa Inggris Dengan Jelas Dan Pasti Karena Formula Tiga Tiga Metode Formula Tiga Tiga Ini Akan Memberikan Kejelasan Kepastian Sepasti Ilmu Pasti Kalau Di Tahun 70 80 Itu Ada Ilmu Pasti Dan Ilmu Sosial Ilmu Pasti Itu Kira-kira Kalau Sekarang Hal-hal Yang Membau Hitungan Jadi Kalau Menghitung Matematika Itu Pasti Dua Tambah Dua Empat Itu Disebut Ilmu Pasti Belajar Bahasa Inggris Dengan Menggunakan Formula Tiga Tiga Seakan Akan Anda Itu Belajar Ilmu Pasti Karena Langkah Ya Pasti Jelas Dan Logik Logis Jadi Belajar Bahasa Inggris Seakan Akan Belajar Ilmu Pasti Sepasti Ilmu Pasti Sehingga Kalau Kita Sudah Jelas Sudah Pasti Sudah Memahami Alur Logika Maka Kita Akan Mempercepat Proses Dan Pemahaman Kita Dalam Memuasai Bahasa Inggris Prosesnya Akan Lebih Cepat Karena Kita Sudah Paham Sudah Jelas Dan Pasti Bagaimana Cara Menggunakan Betode Formula Tiga 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 Nah Kepastian Jalan Itu Juga Nanti Akan Diikuti Dengan Kegiatan Jadi Tidak Mengawal Ini Tidak Sekedar Teori Tetapi Ada Kepastian Jalan Kepastian Cara Sehingga Bisa Kita Rasakan Dan Kalau Sudah Dirasakan Nanti Bisa Kita Yakini Apakah Betul Metode Formula Tiga Tiga Ini Cara Yang Cepat Tadi Kalau Dalam Cara Dalam Pengertian Metode Tadi Bisa Betul Cepat Lalu Memacu Kita Untuk Terus Belajar Bahasa Inggris Dan Pada Akhirnya Bisa Dengan Terpacu Tadi Kita Akan Semakin Mempercepat Prosesnya Jadi Kalau Mau Ada Kemungkinan Bisa Kalau Mau Jadi Ada Kemungkinan Bisa Dan Awal Kebisa Kita Mulai Dari Trading Ini Jelas Kan Kalau Mau Ya InsyaAllah Anda Bisa Tapi Kalau Tidak Mau Kemungkinan Besar Anda Tidak Belajar Apa Awal Kebisaan Itu Akan Kita Awali Dari Trading Ini Pertanyaan Saya Untuk Membelajari Atau Menguasai Metode Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Formula 33 Apa Yang Bisa Dijadikan Modal Apakah Modal Uang Saya Kira Tidak Modal Kabus Yang Tebal Oxford Cambridge Webster Collins Saya Kira Juga Tidak Atau Buku Wah Buku Grammar Mulai Dari Yang Paling Tebal Sampai Yang Paling Tipis Atau Apa Modal Kita Untuk Belajar Memahami Metode Sederhana Sederhana Saja Bapak Ibu Saudara Saudara Adik Adik Para Pencinta Channel Suyato ID Harus Yakin Bahwa Kita Terutama Yang Hidup Di Indonesia Itu Sudah Bisa Berbahasa Dua Sekurang Kurang Yaitu Bahasa Indonesia Dan Bahasa Daerah Kalaupun Tidak Dua-duanya Salah Satu Di Antaranya Saya Tidak Yakin Bahwa Saudara Tidak Bisa Berbahasa Apapun Selama Ini Bagaimana Berkomunikasi Jadi Saya Yakin Kita Yakini Dulu Bahwa Inimal Kita Sudah Bisa Berbahasa Dua Bahasa Daerah Kita Masing-masing Bahasa Ibu Kita Lalu Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional Bahasa Persatuan Nah Keyakinan Bahwa Kita Bisa Berbahasa Dua Ini Lalu Kita Tanyakan Apakah Dimungkinkan Kalau Saya Bisa Berbahasa Indonesia Dan Dan Berbahasa Daerah Itu Bisa Dijadikan Modal Untuk Mengembangkan Kemampuan Bahasa Inggris Ini Pertanyaan Benari Tapi Sebelum Kita Jawab Jadi Mungkin Jawabannya Agak Di Akhir Akhir Kita Lihat Dulu Hal Yang Lain Kita Mulai Dulu Dengan Definisi Bahasa Karena Kita Kan Belajar Bahasa Kita Harus Tahu Dulu Apa Itu Bahasa Apa Bahasa Itu Apa Menurut Saudara Menurut Bapak Ibu Menurut Adik Adik Apa Itu Bahasa Ada Yang Mengatakan Bahasa Itu Alam Komunikasi Atau Mungkin Ada Yang Menambahkan Bahasa Adalah Alat Komunikasi Antara Orang Berorang Untuk Menyampaikan Makna Melalui Pesan Kesan Luar biasa Dan Banyak Lagi Mungkin Definisi Definisi Bahasa Yang Luar biasa Hebatnya Kalau Kita Gabungkan Semua Definisi Bahasa Yang Ada Di Dunia Ini Maka Boleh Jadi Definisinya Akan Menjadi Sangat 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 Luar biasa Tetapi Pertanyaannya Adalah Apakah Dengan Depidasi Bahasa Yang Luar Biasa Hebat Itu Lalu Memacu Dan Memicu Kita Untuk Belajar Bahasa Inggris Saya Enggak Yakin Itu Katakanlah Misalnya Bahasa Adalah Alat Komunikasi Antara Orang Per Orang Untuk Menyampaikan Pesan Melalui Suara Melalui Ucapan Sehingga Orang Bisa Menangkap Pesan Apakah Dengan Definisi Ini Lalu Kita Berasa Terpacu Berasa Terinspirasi Untuk Belajar Bahasa Kayaknya Tidak Nah Oleh Karena Saya Tidak Bisa Membuat Definisi Bahasa Yang Hebat Saya Juga Bukan Orang Hebat Dan Tidak Menyukai Yang Hebat Maka Bagi Saya Definisi Bahasa Itu Sangat Sederhana Apa Itu Ya Cuma Tujuh Tujuh Huruf K A L I M A T Secara Sederhana Bahasa Adalah Kalimat Simple Saja Sebelum Kita Lanjutkan Bahasa Kalimat Pertanyaan Lanjut Tanya Adalah Apakah Bahasa Itu Ada Gunanya Jangan-jangan Kita Belajar Bahasa Itu Tidak Ada Guna Bahasa Guna Bahasa Yakin Bahwa Bahasa Itu Ada Gunanya Kalau Menurut Saya Tidak Bahasa Itu Tidak Ada Gunanya Gimana Kok Bahasa Tidak Ada Gunanya Iya Karena Bahasa Itu Adalah Konsep Sebagai Sebuah Konsep Bahasa Tidak Pernah Ada Guna Yang Sesungguh Dia Baru Mencapai Tahap Pra Guna Oke Kampus Ini Jelas Bahasa Itu Konsep Saja Oleh Karena Itu Dia Belum Ada Guna Yang Sesungguh Dia Baru Mencapai Tahap Pra Guna Nah Kapan Bahasa Itu Berguna Kalau Begitu Kegunaan Bahasa Yang Sesungguhnya Hanya Terjadi Kalau Orang Itu Berbahasa Jadi Yang Berguna Itu Bukan Bahasanya Jika Orang Berbahasa Tadi Kita Sampaikan Bahasa Itu Tidak Ada Guna Kapan Dia Berguna Kalau Orang Itu Berbahasa Berarti Bahasanya Bukan Faktor Bahasanya Yang Menjadi Berguna Apa Itu Faktor Ber Jadi Yang Membuat Dia Berguna Itu Adalah Ber Berja Itu Berja Itulah Yang Membuat Bahasa Menjadi Berguna Karena Tadi Kita Sudah Menimpedisikan Bahasa Adalah Kalimat Maka Berbahasa Adalah Berkalimat Kalau Ditanyakan Apa Guna Bahasa Berbahasa Dan Berkalimat Karena Sudah Diberkan Itu Berbahasa Dan Berkalimat Lalu Bahasa Sendirinya Itu Apa Ya Karena Konsep Bahasa Itu Hanya Untuk Ilmu Pengetahuan Saja Dia Secara Pragmatis Tidak Memberikan Kontribusi Apa Apa Karena Dia Hanya Sebatas Konsep Saja Sebagai Ilmu Saja Belum Praktikal Menurut Praktis Nah Mari Kita Kejar Kalau Tadi Faktor Berja Itu Yang Membuat Bahasa Menjadi Berguna Lalu Apa Berja Apa Yang dilakukan Oleh Manusia Ketika Manusia Itu Sedang Berbahasa Atau Berkalimat Berdasarkan Pengalaman Kita Sehari Hari Apa Yang dilakukan Oleh Orang Ketika Orang Tersebut Berbahasa Atau Berkalimat Ternyata Ketika Orang Itu Berbahasa Atau Berkalimat Kegiatannya Hanya Ada Dua Yaitu Memproduksi Dan Menerima Karena Berbahasa Itu Adalah Berkalimat Maka Berbahasa Adalah Memproduksi Dan Menerima Kalimat Sehingga Kalimat Menjadi Pedentu Kemberadaan Kemungkinan Apakah Dia akan Memproduksi Dan Menerima Kalimat Memproduksi Kalimat Dengan Mulut Menerimanya Dengan Teliga Disebut Bahasa Lisah Memproduksi Kalimat Dengan Tangan Menerimanya Dengan Mata Disebut Dengan Bahasa Tulis Ya kan Coba Memproduksi Menerima Produksi Terima Gitu Aja Kalau Kita Produksi Kalimat Itu Dengan Menggunakan Bulut Maka Disebut Dengan Berbicara Atau Speaking Kalau Menerima Kalimat Itu Menggunakan Teliga Menderima Dengan Teliga Maka Disebut Menghibah Atau Listening Kalau Memproduksinya Dengan Menggunakan Tangan Maka Disebut Menulis Atau Writing Dan Menerimanya Dengan Mata Disebut Dengan Membaca Atau Reading Jadi Aktivitas Seseorang Atau Aktivitas Manusia Ketika Mereka Berbahasa Yang Empat Ini Coba Perhatikan Ketika Orang Berkomunikasi Apa Yang Dilakukan Produksi Terima Produksi Terima Ya Kan Jadi Keempat Inilah Dalam Ilmu Bahasa Disebut Dengan Four Language Skills Atau Tempat Keterampilan Berbahasa Apa Itu Speaking Listening Writing And Reading Sampai Disini Kita Sudah Memahami Bahwa Bahasa Itu Tidak Ada Gunanya Bahasa Akan Berguna Jika Berbahasa Atau Dikontekskan Dalam Konteks Komunikasi Yaitu Apa Menerima Dan Memproduksi Dan Menerima Memproduksi Jangan bisa lewat Berbicara Dan Menulis Menerima Jangan bisa lewat Membaca Dan Mendengarkan Inilah Empat Keterampilan Bahasa Yang Akan kita Pelajari Tetapi Mungkin Tidak Secara khusus Membahas Speaking Listening Writing And Reading Tapi Lebih Bagaimana Kita Bisa Karena Tadi Keberadaan Penentu Keberadaannya Adalah Kalimat Kita Akan Lebih Belajari Bagaimana Kalimat Itu Bisa Kita Produksi Atau Nanti Bisa Kita Terima Bagaimana Caranya Oke Para Pencinta Surianto Dan ID Dimana Berada Kita Akhirin dulu Episode Satu Sampai Disini Karena Kita Sampaikan Step By Step Secara Pelan Tapi Pasti Akan Kita Lanjutkan Lagi Pada Episode Yang Kedua Nanti Kita Akan Teruskan Masih Dalam Konsep Pragmatik Bahasa Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Di Channel Keren Channel Belajar Sepanjang Hayat Suyanto Dot ID Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keren 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 Keren